Intro Gubernur Aceh Nova Iryensyah mengajak semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama merapatkan barisan dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan di Aceh Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iryensyah kepada awak media usai menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 158 kg dan sabu seberat 13,6 kg di lapangan Jasdam Kodam Iskandar Muda Saat ini sambung Gubernur, para pemangku kebijakan sedang merumuskan strategi yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan narkoba Nova meyakini kegiatan hari ini merupakan salah satu bagian dari upaya sosialisasi yang cukup penting dan efektif untuk mengajak masyarakat terlibat dalam berbagai upaya pemberantasan narkoba Sementara itu, Auditor Militer Kodam Iskandar Muda Marsikal Muda TNI Sujono menjelaskan pemusnahan barang bukti hari ini adalah barang bukti yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap Barang bukti ini berasal dari 22 perkara yang terjadi sejak bulan April 2020 hingga Februari 2021 Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Polwahi Widada yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa siapapun yang berbuat akan ditegakkan termasuk internal kepolisian Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengajak semua pihak untuk ikut serta memberantas narkoba di Aceh Peran serta masyarakat sangat penting dan menentukan keberhasilan pemusnahan narkoba Untuk mempersempit dan menghentikan peredaran narkoba, kata Wahyu Kepolisian daerah Aceh telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Beacukai dan TNI Angkatan Laut untuk mengawasi jalur masuk via laut Ia mengatakan garis pantai Aceh yang panjang menjadi salah satu potensi yang mudah bagi pengedar untuk memasuki wilayah Aceh